Sekarang saya akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan VSDC Dimana saya menggunakan VSDC gratis untuk kebutuhan tutorial ini Sekarang kita akan lanjut ke dalam pelajaran cara untuk membuat judul video dengan menggunakan VSDC Dimana pertama-tama buat proyek baru terlebih dahulu dan kemudian import footage seperti ini Dan kemudian kita preview sebentar Selanjutnya kita akan menambahkan judul video Tarik user ke tempat judul video ingin ditampilkan Lihat timingnya disini ya dimana anda mau judulnya tampil misalkan disini Dan kemudian masuk kesini ada icon T di klik Dan kemudian disini ada text di klik Dan kemudian kita gunakan from cursor position karena kita akan menjadi patokan adalah posisi cursor ini Dan kemudian kita gunakan insert new layer dan klik OK Dan selanjutnya ini kita buat kotak disini Seperti itu Dan kemudian cursornya di klik dalam kotak itu Dan kemudian ketikan aja kata-kata yang ingin ditampilkan sebagai judul video Dan selanjutnya kita klik Ini sampai seperti ini Kita akan format pertama-tama kita format ukurannya dulu Dan kemudian kita format Dia jadi bold atau dia italic Ya sesuaikan dengan kebutuhan dan kemudian ambil fontnya Ya disini anda bisa pilih font yang sesuai dengan kebutuhan anda Misalkan ini contoh aja kira-kira kurang lebih seperti itu Dan kemudian disini juga ada nih bold atau Pilihan untuk di boldnya anda ada disini Kemudian selanjutnya kita ubah disini warna Cari warna yang mau anda tampilkan Sesuaikan saja dengan kebutuhan Disini ada aspek color timnya juga tuh seperti ini Jadi silahkan nanti dipilih sesuai dengan kebutuhan Dan kemudian selanjutnya atur Ukuran agar bisa sesuai Dan kemudian atur posisi agar dilihatnya enak Kita coba preview dulu Dan anda sudah berhasil membuat jadul video Sekarang tinggal atur durasi tampilnya Nah untuk atur durasi tampil anda cukup Disini nih Ini saya gedein dulu nih Layernya Oke layernya digedein dulu Nah ini bisa ditarik disini Nah diatur di resize Makin kesini makin panjang Maka durasinya makin lama tampil Makin kesini makin pendek Maka durasinya makin cepat tampil Oke kita preview Dan anda sudah bisa membuat judul video Tinggal disesuaikan saja stylenya Dan kemudian di video berikutnya Saya akan memberikan panduan Bagaimana cara membuat animasi tulisan Untuk kebutuhan video anda Dan kemudian di video berikutnya